Bayar gaji pemain 100% pada bulan Maret, Persita Tangerang pangkas 90% gaji pemain untuk periode April hingga Juni. Langkah ini diambil guna menyeimbangkan raca keuangan klub di tengah rehat kompetisi. Manajemen Persita Tangerang mengambil sikap terkait SKPSSI mengenai gaji pemain selama kompetisi ditunda. Skuad pendekar Cisadane menerima 100% gaji sesuai kontrak pada bulan Maret. Namun untuk tiga bulan berikutnya, yakni April, Mei dan Juni, manajemen memutuskan hanya akan membayar 10% dari nilai kontrak. Selain mengikuti instruksi PSSI yang memperbolehkan klub menggaji pemain maksimal 25% selama kompetisi ditunda. Keputusan ini diambil manajemen dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan klub. Maka kami memutuskan bahwa pemain Persita Tangerang dan pelatih dan profisial pada bulan April sampai Juni tentu ada penyesuaian gaji sebesar 10% dari total nilai kontraknya. Tapi tetap di bulan Maret kami tetap memberikan gaji 11%. Memang ini keputusan yang sulit, keputusan yang sangat harus penuh pertimbangan dari kami. Mudah-mudahan para pemain dan pelatih dan ofisial bisa menerima keputusan ini. Skuad Persita saat ini tengah diliburkan. Rencananya mereka kembali berkumpul pada 1 Juni. Namun rencana ini bisa saja kembali berubah apabila pemerintah memperpanjang status darurat corona. Sehingga PSSI kembali menangguhkan kompetisi. Rinin Taniken, Angga Nurizki, Kompas TV Tangerang, Banten.